selamat menikmati dan ditimbang hingga bobotnya konstan mari kita lihat video berikut ini bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ada contoh biji besi, aquades HNO3 amonia, ammonium klorida, dan kertas saring bebas abu untuk alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yang pertama ada kontor listrik, botol timbang gelas beker 250 ml gelas beker 100 ml dan pipet gelas ukur 50 ml pipet ukur 25 ml corong gelas corong bagner labu ukur 100 ml, cawan porselen dan penangas air selanjutnya untuk alat yang digunakan ada furnis dan desikator pertama kita timbang sampel biji besi seberat 0,5 gram lalu kita catat hasilnya sebagai W0, jangan lupa gunakan raca analitik yang telah terkalibrasi setelah proses penimbangan jangan lupa ya untuk mencatat di log burn raca nah setelah kita timbang contoh biji besi tadi 0,5 gram lalu kita masukkan ke dalam gelas beker 250 ml dan ditambahkan aquades serta asam nitrat lalu dididihkan untuk penambahan asam nitrat dan pendidihan itu dilakukan di lemari asam nah ditimbang biji besi 0,5 gram lalu ditambahkan 25 ml aquades dan 5 ml HNO3 untuk penambahan HNO3 harus dilakukan di lemari asam selanjutnya dididihkan dan akan terbentuk warna kuning seperti ini selanjutnya kita tambahkan 1-2 tetes amonia dan akan terbentuk endapan berwarna coklat jika terbentuk endapan berwarna coklat menunjukkan bahwa ion Fe2 setelah teroksidasi menjadi Fe3 setelah kita tambahkan amonia lalu kita tambahkan aquades sampai volumenya 100 ml nah setelah volume 100 ml lalu kita didihkan pada suhu 70-80 derajat jangan lupa untuk mendidihkannya di lemari asam ya selanjutnya kita tambahkan 15 ml NH4Cl atau ammonium klorida dan tetes demi tetes amonia dan dididihkan selama 1 menit jangan lupa untuk penambahan dan pendidihannya dilakukan di lemari asam setelah didihkan selama 1 menit lalu kita saring sebelum kita saring kita basahi dulu kertas saring wortman dengan aquades selanjutnya kita saring setelah tersaring setelah tersaring akan berbentuk handapan seperti ini lalu kita furnis selanjutnya handapan yang diperoleh lalu dipijarkan dengan furnis pada suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam untuk caranya yang pertama kita masukkan handapan yang berada di porselen menggunakan penjepit lalu kita buka furnis selanjutnya kita nyalakan dan kita atur suhunya untuk lebih jelasnya instruksi kerja furnis terdapat di sini selama 1 jam lalu kita keluarkan cawan porselen lalu kita dinginkan pada desikator setelah kita keluarkan dari desikator lalu cawan porselen kita timbang setelah hasilnya konstan lalu kita catat sebagai W1 jangan lupa setelah menimbang catat di logbook derajat nah tadi kita melakukan praktikum penentuan kandar besi pada biji besi selanjutnya kita akan membahas mengenai analis data untuk analis data yang kita lakukan yang pertama adalah menuliskan data pengamatan untuk data pengamatan yang pertama yang kita isi adalah masa contoh setelah itu masa krus kosong dan masa krus yang berisi endapan yang telah diapukan untuk langkah yang kedua yaitu kita harus menuliskan persamaan reaksinya untuk persamaan reaksinya ada Fe2O3 solid plus 6 HNO3 liquid menjadi 2 Fe NO3 3 kali aqueus plus 3 H2O nah ion besi yang terlalu direaksikan dengan ammonium hidroksida dengan persamaan Fe NO3 3 kali aqueus plus NH4 OH liquid menjadi Fe OH 3 kali solid plus NH4 NO3 aqueus selanjutnya endapan yang dihasilkan disaring dan diapukan sehingga akan terbentuk Fe2O3 untuk persamaan reaksinya 2 Fe OH 3 kali solid menjadi Fe2 O3 solid plus 3 H2O untuk penentuan kadar besi menggunakan rumus berikut ini yaitu W1 main W0 per M dikalikan dengan faktor grafimetri untuk mencari faktor grafimetri yaitu dengan cara 2 kali ARFE per M RFE2 O3 lalu selanjutnya setelah kita menemukan hasil dari faktor grafimetri lalu kita kalikan dengan 100% nah untuk keterangannya W0 menunjukkan masa krus kosong W1 merupakan masa krus yang berisi endapan yang telah diabukkan dan M merupakan masa contoh demikianlah video penentuan kadar besi dalam biji besi semoga teman-teman dapat memahaminya ya sekian dari saya apabila ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati